Partai Bararatia, Janata atau BJP yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi unggul dalam pemutaan suara pemilu di negeri Bollywood. Keunggulan ini membawa Modi melaju untuk jabatan yang sama dalam tiga periode berturut-turut. Namun BJP, kehilangan mayoritas suara nasionalnya, usai mengalami kekalahan besar di negara-negara bagian utama. Selama ini BJP mendominasi hampir satu dekade terakhir. Kini BJP hanya mendapatkan 240 kursi dan membutuhkan 272 kursi lagi untuk membentuk koalisi dan pemerintahan. Jauh berkurang dibanding periode sebelumnya yang meraup 543 kursi. Sementara aliansi oposisinya yang dipimpin oleh Partai Kongres memperoleh suara 200 kursi lebih dari perkiraan. Hasil yang tak sesuai harapan ini membuat burusa saham di India mengalami kerugian terburuk. The 9050 anjlok 5,93 persen, BSI Sunsex kehilangan 5,74 persen dan menjadi kerugian terbesar sejak tahun 2020. Kapitalisasi pasar saham India kehilangan sekitar 371 miliar dolar Amerika Serikat pada 4 Juni.